Kerajaan Inggris telah berdiri sejak abad ke-9 dan merupakan negara dengan kerajaan tertua di Eropa. Selama berabad-abad lamanya, seorang raja atau ratu yang memerintah didukung banyak personil ataupun staff yang membantunya dalam segala aspek, baik urusan negara maupun personal. Dan seperti yang kalian ketahui, secara garis besar, rumah tangga kerajaan terdiri dari pejabat dan staff-staff pendukung lainnya. Tapi dari sekian banyaknya personil staff kerajaan, pernahkah terpikirkan oleh kalian kalau ada staff yang secara spesifik mengurusi raja dalam hal buang air? Pada zaman dahulu kala, sebelum periode zaman modern, di mana belum ada alat-alat canggih seperti yang kita miliki sekarang, semuanya harus dikerjakan serba manual dan bikin repot. Pastinya, perlu beberapa personil hanya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang sebenarnya kelihatan sederhana. Di zaman abad pertengahan, belum ada sistem pipa dalam ruangan. Jadi, untuk membuang sisa air cucian, air mandi, dan semua hal yang berhubungan dengan pembuangan harus dilakukan secara manual. Dan ya, ketika seseorang buang air, dia sendiri juga yang harus membuang isi pispotnya keluar. Tapi hal itu tentu tidak berlaku bagi raja ataupun ratu. Sebagai pemimpin tertinggi sebuah kerajaan, hidup mereka pastinya serba dilayani, termasuk dalam hal buang air. Dari tahun 1500 hingga 1700-an, raja Inggris menunjuk bangsawan terpilih untuk menjadi pendamping pispotnya. Pada masa itu, belum ada WC. Jadi, kalau mau buang air, raja akan menggunakan sebuah pispot. Dan pispot itu pastinya sangat mewah. Dudukannya dibalut dengan bantalan kain meludru empuk. Penampungannya pun terbuat dari pot timah. Dan yang pasti, supaya nggak kerepotan dan pispot mewah ini terjaga kehigienisannya, raja butuh seseorang untuk membantunya setiap kali panggilan alam memanggil. Pendamping pispot yang beruntung ini disebut sebagai groom of the stew. Mungkin kalau di masa kini, pekerjaan sebagai pendamping pispot terdengar menjijikan. Tapi pada masa itu, jabatan tersebut terlihat keren dan bergengsi karena orang-orang berlomba-lomba untuk memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Memiliki relasi dengan keluarga kerajaan bisa meningkatkan status sosial mereka di tengah masyarakat. Pemilihan pendamping pispot pun tidak sesederhana itu. Supaya bisa dipilih, mereka harus memiliki koneksi yang bagus. Nggak beda kayak zaman sekarang, minimal harus punya orang dalem. Biasanya yang terpilih adalah teman dekat atau orang kepercayaan raja. Selain itu, biasanya mereka juga berasal dari keluarga terhormat. Tugas seorang pendamping pispot atau groom of the stew tidak sesederhana membawakan dan membersihkan pispot saja. Meski jabatannya terdengar remeh, ia juga bertanggung jawab untuk memantau kesehatan pola makan dan pencernaan raja. Tapi apakah mereka juga harus menceboki raja atau melap bokong raja adalah hal yang simpang siur dan masih menjadi perdebatan hingga kini. Posisi sebagai groom of the stew menjadi posisi yang sangat bergensi pada periode dinasti Tudor. Di bawah kepemimpinan raja Henry VII, groom of the stew bahkan dilibatkan dalam pengaturan kebijakan fiskal. Nah, keren juga kan? Tugasnya nggak melulu ngurusin kotoran aja. Posisi itu dilihat semakin bergensi dan penting di bawah pimpinan raja Henry VIII, di mana groom of the stew diberi tanggung jawab yang sangat besar seperti mengatur orang-orang yang akan meladeni dan merawat raja di kamarnya, membantu raja mandi dan berpakaian, memastikan keamanan dan kerapihan kamar raja, mengatur keuangan pribadi raja, dan juga berfungsi sebagai sekretaris pribadi sekaligus penasihat raja. Bahkan seorang groom of the stew pernah dipercaya untuk memegang stempel kerajaan. Orang yang beruntung itu adalah Sir Anthony Danny, groom of the stew yang dipercaya untuk melayani raja Henry VIII sejak 1546 hingga kematian sang raja pada 28 Januari 1547. Seorang groom of the stew memiliki hubungan dan akses yang sangat dekat dengan raja. Setiap kali raja buang air, ia tidak hanya menemani, tapi juga mendengarkan semua curhatan dan rahasia penting raja. Jadi, tak heran kalau seorang groom of the stew itu disegani dan ditakuti orang-orang dalam istana. Pada masa kepemimpinan Ratu Elizabeth ke-1, groom of the stew digantikan dengan Lady of the Bed Chamber, karena tentunya tidak pantas jika seorang laki-laki yang membantu ratu dalam urusan buang air. Sir Michael Stainhope adalah groom of the stew terakhir yang melakukan fungsinya secara penuh untuk raja Edward ke-6. Di tahun 1700-an, penggunaan jasa groom of the stew tidak terlalu disukai. Kaum aristokrat nampaknya sudah lebih memilih untuk mempunyai privasi. Pada pertengahan abad ke-17, di bawah kepemimpinan Raja Charles ke-1, title groom of the stew diubah menjadi groom of the stew, di mana kata stoll atau stola memiliki arti pakaian atau jubah panjang. Lingkup kerja seorang groom of the stew lebih kepada membantu raja untuk berpakaian saja. Katakan bye-bye pada kotoran. James Hamilton, groom of the stew yang melayani pangeran Edward ke-7, tercatat sebagai groom of the stew terakhir sebelum posisi itu dihapuskan secara permanen ketika pangeran Edward ke-7 naik tahta pada tahun 1901. Bagaimana menurut kalian? Kalau bisa kembali ke masa lalu, kira-kira kalian berani nggak jadi pendamping peacepot raja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.